Drama Permusuhan Luar Biasa Jilid 5 Bagian ke-9 Tapi Bun So Giok tidak menjadi kecil hati oleh karenanya, ia percaya, dengan melakukan pengepungan berdua suaminya, niscaya akhirnya Sioweng akan kena juga tertangkap. Kecuali ia bisa terbang ke langit atau menyusup ke dalam tanah. Hampir dalam saat itu juga, tiba-tiba sesosok bayangan yang bertubuh agak gemuk telah melayang naik ke atas genting sambil mementak dengan suara nyaring, kembalikan suamiku. Dengan kata-kata yang mengandung tuntutan itu, orang segera kenali siapa adanya orang yang baru datang itu. Dia itu memang bukan lain daripada Si Giok Hoan. Sekarang Sioweng telah mempunyai pembantu yang boleh diandelkan, hingga semangat bertempurnya yang barusan telah mulai menurun, tiba-tiba telah bangkit kembali dan maju menerjang Liu Kang dengan sekuat-kuat tenaga dan mengeluarkan seluruh kepandainya untuk dapat lekas menyudahi pertempuran tersebut. Barusan selagi Sioweng memutar gembulannya buat menyapu senjata-senjata rahasia yang disambitkan oleh Bun So Giok, ada tiga buah senjata yang menyambar belakangan dan hampir tak terlihat oleh si Nona yang sedang sibuk menangkis serangan senjata-senjata itu. Syukur juga Si Giok Hoan yang bermata celi dan dapat melihat jelas di tempat gelap, telah dapat melihat itu dari kejauhan, hingga ia keburu memergunakan ITSU MQ, atau tiga senjata rahasia yang disambitkan dengan sekaligus, untuk menangkisnya, hingga si Nona terluput dari bahaya maut. Bun So Giok sama sekali tak menyangka bahwa Si Giok Hoan akan datang pada petang hari itu, dan pada waktu yang tepat ketika Teng Sioweng telah mulai keteter, hingga tiga senjata rahasianya yang melayang belakangan itu, satu persatu telah dijatuhkan tanpa memberikan hasil sebagaimana yang diharap. Seketika itu Liu Kang yang melihat gelagat kurang baik, segera mergo sakunya dan mengambil senjata rahasia, dan busurnya yang sangat diandalinya itu, Tu Beng Kim Kuan, yang bentuk dan besarnya hampir menyerupai simpai kepala, kedua sisi senjata rahasia itu amat tajam, hingga kalan disambitkan pada musuh, dapat membuat musuh luka atau binasa. Maka dengan tidak berpikir sampai dua kali, Liu Kang segera sambitkan dua buah Tu Beng Kim Kuan ke arah Teng Sioweng dan Si Giok Hoan, yang segera bergerak gesit, untuk menghindarkan diri daripada senjata rahasia yang mereka tahu sangat berbahaya itu. Si Giok Hoan lekas mengegos buat mengasih lewat senjata tersebut, tetapi Sin Ona lalu menghantamnya dengan gembolannya, hingga senjata rahasia itu menjelat jauh sekali ke arah Bun So Giok. Dan dalam pertempuran yang sedang berlangsung dengan ramainya ini, Liu Kang melihat istrinya jatuh terjungkal di atas genting, hingga dengan gugup ia bertanya, So Giok, apakah tidak terjadi apa atas diri kau? Senjata rahasiamu itu telah mengenai bagian atas pahaku, kata Sin Yonya. Lekas tutup jalan darahmu Liu Kang menganjurkan, karena dia khawatirkan bahwa senjata itu mengandung bisa. Belum habis ia berkata begitu, tiba Se Giok Hoan menerjang maju dengan rambut kusut dan terurai, romannya bengis sekali dan mementak dengan suaranya ring, Liu Kang. Kau ini apakah manusia atau siluman jejadian? Di bagian mana yang Kou Biansin telah berbuat kesalahan terhadap dirimu? Tanpa menunggu sampai pendekar tua itu memberikan jawabannya, Wan Ho telah menggerahkan sepasang pankoan pitnya dan melakukan serangan maut terhadap jalan-jalan darah yang berhahaya atas diri Liu Kang yang dibencinya sehingga menembus ke dalam sum-sum, hingga kalau ia mendadak dapat merubah menjadi harimau, niscaya ia sudah terkam si pendekar tua itu dan menelannya bulat-bulat. Demikianlah rasa panas hatinya Se Giok Hoan terhadap pendekar pria dari Telaga, Tong Teng itu. Sementara Pek Hoa Sian Chu Teng Sioweng di lain pihak, ia pun tidak tinggal diam untuk membiarkan ibunya bertempur dengan Liu Kang seorang diri saja. Dari kejauhan ia melihat Bun So Giok tiba-tiba duduk bersila di atas genting, hingga dengan ini diketahuinya cukup jelas bahwa pendekar wanita Telaga Tong Teng telah menderita luka dari senjata rahasia Liu Kang yang telah disambitkan kepadanya dan berhasil dapat ditangkisnya tadi. Senjata makan cuan pikir si Nona dengan perasaan puas. Bu, Sioweng menyerukan ibunya, tidak usah kau. Banyak bicara pula dengan binatang itu. Segeralah turun. Tangan dahulu, baru kemudian kita, berunding pula. Petang ini Tian pasti mengawalkan kehendak ibu akan membantu anak. Maka sambil berkata begitu si Nona segera putar gembolannya dan menerjang pada Liu Kang, yang ternyata telah diserang terlebih dahulu oleh Si Giok Hoan Wan Ho. Tapi meski ia dikepung oleh kedua orang ibu anak itu, pendekar pria dari Telaga Tong Teng itu tidak tampak gentar atau mau mundur barang setapak pun, meski kedua-dua lawannya masing menyerbu dengan senjata di tangan. Gambar. Liu Kang meladeni bertempur melawan Si Giok Hoan ibu dan anak dalam pertempuran dua lawan satu. Si Giok Hoan Wan Ho yang ternyata telah berpapasan di tengah jalan dengan Teng Xiaoweng, telah diberitahukan bahwa Kou Biansin Teng Tin telah terbinasa dalam tangan Liu Kang. Sebagai seorang istri yang telah hidup belasan N dengan rukun dan bahagia sebagai suami istri dengan Kou Biansin, sudah barang tentu menerima kabar celaka itu dengan hati mencelos. Maka dengan bercucuran air mata ia segera kembali ke gedung keluarga Liu Kang untuk menuntut balas atas kematian suaminya itu pada Liu Kang. Begitulah bersama-sama anak perempuannya Pek Hoa Sian Cuteng Xiaoweng ia telah mengepung pendekar tua dan dengan mati-matian, tatkala Bun So Giok jatuh karena terluka oleh senjata rahasia suaminya yang telah dipukul sehingga terpental oleh gembolan Hou Jau Tui milik si nona pengantin itu. Dalam pertempuran dua lawan satu itu, Si Giok Hoan Men Kan, sepasang pankoan pitnya dengan begitu cepatnya, seolah-olah sekuyur badannya diliputi oleh sinar senjata dan angin tofan yang menderu-deru. Dan sebegitu lekas melihat, ada kesempatan, Wan Ho segera gerakan senjatanya untuk menusuk kempungan lawannya dengan senjata yang sebuah lagi ia menotok Jin Tiong Hiat atau urat darah yang terletak di bagian bawah hidung Liu Kang, hingga pendekar tua itu segera pergunakan tangannya yang sebelah untuk mengibaskan. Pan Koan Pit yang menyambar ke arah kempungannya, sedang kapalannya lekas dimiringkan sedikit untuk menghindarkan totokan ujung senjata pendekar wanita yang menjadi lawannya itu. Siasat silat yang dipergunakan Si Giok Hoan ini bernama Chong Leong Poan San, atau Naga Hijau melingkarkan badan, salah satu siasat yang biasa dipergunakan oleh ahli silat yang paham menggunakan senjata. Pan Koan Pit Si Giok Hoan yang sedari kecil berlatih silat DNG memergunakan senjata ini sehingga puluhan tahun lamanya, sudah barang tentu sangat mahir sekali dalam hal mempergunakan senjata ini dan siasatnya sekali. Syukur juga Liu Kang bukan seorang yang masih hijau ilmu silatnya, hingga tak gentar ia menghadapi dua orang lawan yang lihai sekaligus. Beberapa kali Sioweng dan Si Giok Hoan kedua ibu anak telah menerjang dengan serentak, tetapi sesuatu serangan telah dapat dipecahkan oleh jago tua yang ternyata masih amat licin dan berhati tabah itu. Pada waktu Liu Kang yang merasa tidak sanggup akan meladeni ibu anak itu bertempur dengan hanya bertangan kosong saja, tiba-tiba ia membalikan badannya dan berlompat keluar dari kalangan pertempuran. Si Giok Hoan dan Sioweng Yan menyangka Liu Kang hendak kabur, segera mendesak sambil berseru dengan suara berbareng, Tanda petik, aku pantang meninggalkan kabur semua lawanku ya wapsi jago tua. Demi kepercayaan para pendekar di kalangan Kang O, kamu berdua boleh tunggu di sini dan berjanji akan tidak mencelakai istriku yang terluka. Kami tidak paham apa, maksud kau mengatakan demikian kata Liu Kang, dari itu, apakah salahnya aku pun pergi untuk mengambil senjataku? Kalau begitu, aku boleh pergi mengambil senjatamu buat kemudian melanjutkan pula pertempuran ini kata Si Giok Hoan yang lalu mengajak Sian Eng mundur ke suatu pinggiran. Tatkala menunggu belum beberapa lama, Liu Kang telah kembali dengan menghunus sebilah pedang. Melihat pedang itu, Si Giok Hoan jadi terkejut dan berlompat maju sambil berseru, pedang apakah itu yang kau pegang di tanganmu? Liu Kang tertawa dingin. Inilah pedang Cheng Hang Kiam, sahutnya. Apakah kau takut dengan pedang ini? Sementara Si Giok Hoan yang mendengar begitu lekas ia memotong pembicaraan orang dan berseru, nyata ini tidak keliru. Bu, lekas terjang. Tanda petik. Meski telah 20 tahun lamanya Liu Kang terkenal sebagai seorang gagah yang mahir mempergunakan pedang, tetapi belum pernah ia mengatakan di hadapan orang lain apa namanya pedang ini. Oleh karena itu, di antara orang-orang gagah dalam rimba persilatan hanya diketahui bahwa Tong Teng Siang Hiap memiliki pedang yang baik sekali, hingga dengan itu orang dapat nambah cok barang logam dan batu kemala bagaikan tanah. Lihat mudahnya, tapi tidak mengetahui bahwa pedang itu bernama Cheng Hang Kiam. Mendengar Liu Kang menjelaskan nama pedang itu, Xiao Wang segera menganjurkan ibunya agar mulai membuka serangan, sedangkan ia sendiri tak berayal pula dengan memutar gembulannya bagaikan baling-baling cepatnya untuk meluncurkan serangan pada bagian atas, tengah dan bawah tubuhnya si jago tua dengan serentak. Perbuatan itu pun diikuti oleh Si Giok Hoan Wan Ho, yang telah menyerang tiga bagian urat darah yang berbahaya pada tubuh Liu Kang dengan sekaligus. Begitulah pertempuran telah berlangsung dengan lebih ramai dan dasyat daripada barusan, dengan ketiga tiganya orang yang bertempur itu memergunakan senjata-senjata yang menjadi kemahiran masing-masing dalam mempergunakannya. Bagian ke-10. Ketiga macam senjata-senjata itu berkilauan sinarnya di bawah penerangan bulan Purnama. Mula orang masih dapat melihat gerak-gerik akan mereka, tapi lama-lama hanya terlihat tiga kelompok sinar yang berkeredep-keredep dan saling serang menyerang dengan tidak tampak kielas wajah penyerang-penyerangnya. Dua lawan satu, tapi ternyata Liu Kang masih dapat meladeni kedua lawannya dalam keadaan seri. Sedang Bun So Giok yang terluka, dan duduk di lain pinggiran dari atap itu, hanya bisa menonton tapi tak dapat turut serta dalam pertempuran untuk membantui suaminya yang dikepung musuh itu. Selagi pertempuran berlangsung dengan amat dasyatnya, tiba-tiba dari sebelah bawah atap itu terdengar seorang-orang yang berseru, Ibu! Ibu! Ternyata Liu Kang yang telah siuman dan mendengar suara ribut-ribut di sebelah atas atap kamar tidurnya, segera memaksa kana diri buat keluar dan menuju ke lataran. Dari situ ia memandang ke atas genting, di mana ia menampak tiga kelompok sinar senjata yang saling menyambar pulang pergi, desak-mendesak dengan sama hebat dan kerasnya. Syukur juga ibunya terlihat di sana tegah duduk dan tidak turut campur berkelahi, kalau tidak, niscaya urusan akan menjadi lebih sukar untuk didamaikannya. Padahal Liu Kang tidak mengetahui bahwa ibunya di sana telah terluka oleh senjata rahasia ayahnya sendiri. Maka untuk mencegah agar supaya jangan sampai ikut serta, dalam pertempuran itu, Liu Kang serah menyerukan ibunya dengan perasaan bingung dan cemas, ibu, ibu serunya. Tampaknya ia khawatir akan ibunya turut campur tangan dalam pertempuran itu dan akhirnya akan melukai si aweng yang sangat dicintainya. Tapi karena pertempuran tengah berlangsung dengan amat dasyatnya, maka seruan si pemuda tidak terdengar oleh keempat orang yang berada di atas atap rumah itu. Pada malam pengantinan, Liu Kang telah mengetahui betapa bernapsunya Teng Xiaoweng akan membunuh ayahnya Liu Kang sendiri. Peraturan di kalangan Kang Ao memang keras dan menjunjung tinggi persaudaraan dan kebajikan, maka kalau ayahnya telah berbuat sesuatu kedosaan, kira bagaimanakah dia sebagai seorang anak tidak bersusah hati untuk mencari jalan akan menolongnya? Oleh karena itu, untuk memuaskan dan dapat melampiaskan amarah orang yang dicintainya, Liu Kang rela untuk menggantikan ayahnya akan menebus dosa dan mengorbankan dirinya binasa di bawah gembolan pekoasian cuteng Xiaoweng yang justru menyintainya juga setulus hati dan jiwa raganya. Cinta itu buta, kata suatu peribahasa. Tapi justru cinta serupa ini ya yang kerap kali menerbitkan pengorbanan suci tanpa memperhitungkan segala sesuatu akan untung rugi di kemudian hari. Kedua pihak berpegang pada tugas suci masing-masing yang harus ditunaikan tanpa bantah-membantah atau tawar-menawar pula, oleh karena itu Liu Kang rela untuk Menggantikan mati bagi ayahnya, sedang Teng Xiaoweng harus melaksanakan tugasnya tanpa memilih bulu. Jikalau tidak berjodoh di masa ini, biarlah kita menjadi suami istri di lain penjelmaan demilkianlah dengan hati remuk si nona telah menutup peristiwa yang membuatnya sangat putus asa itu. Syukur juga Liu Kang keburu datang, hingga Xiaoweng dapat menyalurkan tututannya terhadap orang tua pribadi. Ibu, lagi-lagi Liu Kang telah memanggil dengan sekeras-keras suaranya. Kali ini Bun So Giok telah dibikin terkejut oleh suara anaknya itu, hingga dengan hati mencelosia menampak Liu Kang berdaya upaya di sebelah bawah akan dapat naik ke atas genting, tapi ia jatuh mengusruk, jika tidak lekas-lekas bersandar pada pohon di dekatnya. Kong Jie. Jangan bergerak kata sinyonya, yang sendirinya tidak boleh bergerak dengan secara tergesa-gesa, jikalau tak mau luka di badannya menjadi semakin hebat. Liu Kang menengadah dan menampak ibunya mula-mula hendak coba berdiri, tapi kemudian segera duduk pula bagaikan orang yang merasa letih sekali. Oleh karena ini, diam-diam ia merasa bercuriga dan lalu bertanya, Bu, apakah kau tidak apa-apa? Bun So Giok mengerutkan dahinya dan berkata, Kong Jie, perempuan-perempuan cantik masih banyak sekali terdapat di dunia ini, apakah kau takut tidak mempunyai istri? Segala urusan boleh serahkan pada ibu, dari itu, lekas kau kembali ke kamarmu. Aku telah dilukai oleh senjata rahasia dan tak dapat bergerak dengan leluasa. Mendengar keterangan begitu, sudah barang tentu Liu Kang jadi cemas dan bertanya pula, apakah luka ibu tidak parah? Bun So Giok memaksakan diri tertawa dan menjawab, Tidak mengapa, aku masih sanggup bertahan untuk tidak dibinasakan oleh bajingan perempuan yang bertubuh terokmok itu. Pada sebelum Liu Kang membuka mulut, tubuh Se Giok Hoan Wan Ho tampak gemetaran saking kusarnya, rambutnya kusut dan terurai di atas kedua bahunya, ia menoleh ke bawah pada Liu Kang dan pada Bun So Giok sambil berseru, memang benarlah, aku hendak membinasakannya, agar supaya dia tak mampu membuka mulut pula dengan secara tekebur. Sambil berkata begitu, Se Giok Hoan berlompat keluar kalangan pertempuran sambil menoleh pada anaknya dan berkata, Sioweng, kau bolehlah deni bertempur bajingan tua ini. Kalau nanti aku telah membunuh si bajingan perempuan, niscaya akanku balik kembali untuk membantu kau. Sioweng mengangguk dan putar gembulannya untuk membuka serangan baru pada Liu Kang, sedang Se Giok Hoan meskipunnya gemuk, tapi ternyata dapat bergerak sangat gesit, hingga dalam waktu sekejapan saja kedua pankoan pik di tangannya telah ditusukan ke arah Bun So Giok dengan siasat Hang Hang Seng Tiao Tau, atau burung dewata tiga kali menganggukkan kepalanya. Ketiga bagian urat darah So Giok yang masing-masing bernama Pek Kwe, Siang Seng dan Sinteng, diserang dengan sekaligus, sehingga membuat pendekar wanita dari telaga Tong Teng itu terkesiap hatinya. Menurut aturan ia hendak bangun berdiri, tapi lukanya bekas kena senjata rahasia dapat membahayakan dirinya jika ia berbuat begitu. Apa yang harus ia perbuat sekarang? Sedang sepasang pankoan pit lawannya telah mendesak untuk mengambil jiwanya. Ketiga bagian urat darah yang disalurkan tadi, itulah tergolong pada tai yang keng, atau golongan matahari dalam tubuh manusia. Bagian-bagian aturan darah itu jangankan diserang sedemikian hebatnya oleh senjata-senjata pankoan pit, meski hanya tersentuh sedikit keras saja, sudah cukuplah akan membuat orang itu terluka yang agak parah. Maka Bun So Giok yang melihat datangnya serangan Se Giok Hoan itu sangat ganas dan dasyat, terpaksa sambil duduk bersilat telah menggerakkan kedua-dua telapak tangannya, untuk menangkis serangan lawannya dengan ilmu Tia Chiang, atau telapak tangan besi, yang telah dapat dipelajari dari gurunya, Tau Ji Ye Lonie di masa ia masih muda. Ilmu pukulan ini memang khusus diakinkan untuk bertanding dengan tangan kosong. Se Giok Hoan Wan Ho sama sekali tak menyangka, kalau serangannya itu bukan merupakan serangan yang istimewa terhadap seorang seperti Bun So Giok ini. Bersamaan dengan itu, pendekar wanita dari telaga Tong Teng itu pun telah menggerakkan kedua-dua telapak tangannya untuk menghindarkan diri daripada serangan-serangan maut pihak lawannya, hingga Se Giok Hoan yang menusukan panko ampitnya dengan sekaligus, di lain saat telah terpental karena, terdorong oleh tenaganya. Hal mana, sudah barang tentu telah membuat Se Giok Hoan terkejut bukan main dan serangan-serangannya pun jauh di tempat kosong. Sementara Pek Hoa Sian Cuteng Sioweng yang sekarang mesti menempur Liu Kang dengan seorang diri saja, dengan akara nekat telah putar gembulannya dan menerjang dengan ganas sekali pada jago tua itu. Tapi Liu Kang yang sekarang telah melawan bertempur dengan berpedang, lebih-lebih merupakan lawan yang berlipat ganda lebih hunggul daripada semula. Oleh karena itu, tidaklah heran kalau serangan. Serangan si Nona selalu luput, walaupun ia telah melakukan perlawanan dengan sekuat-kuat tenaganya. Selagi kedua pihak sedang sengitnya desak-mendesak untuk merebut keunggulan masing-masing, tiba-tiba Bun So Giok mencelat untuk menyampok tusukan pankoan Pitsi Giok Hoan, sambil dengan dekat ia, suamiku, lekas kau membantui aku. Aku tidak tahan bertempur dalam keadaan luka begini. Sesudah berkata demikian, tiba-tiba ia jatuh terjungkal di atas genting, hingga Se Giok Hoan yang melihat lawannya jatuh pingsan, lekas-lekas ia berlompat maju untuk membinasakan jiwa Bun So Giok. Syukur juga pada saat kematian mengancam jiwa pendekar wanita dari telaga tongteng itu, tiba-tiba Liu Kang terdengar membentak, Aku mendatangi. Dan bersamaan dengan terdengarnya bentakan itu, sebuah sinari yang berkilau-kilauan telah menyambar ke arah pankoan Pitsi Giok Hoan, hingga senjata itu hampir saja terlepas dari tangan si penyerang, kalau saja, ia tidak lekas-lekas mundur untuk menahan rasa sakit yang menyerang dengan secara mendadak pada bagian telapak tangannya. Tatkala Wan Ho memandang dengan teliti, ternyata itulah senjata rahasia Tubeng Kim Koan yang disambitkan oleh Liu Kang dan menyapupan koan Pitnya dengan secara hebat sekali. Kalau tidak, niscaya ia berhasil dapat melukai Bun So Giok yang telah jatuh pingsan itu. Maka bersamaan dengan itu, ia pun jadi amat penasaran terhadap Liu Kang dan segera berbalik menerjang kepadanya dengan mati-matian dan berseru, Bangsat Tua, lekas kembalikan jiwa suamiku. Begitulah dengan menarik perhatian Se Giok Hoan yang amarahnya sedang berkobar-kobar. Liu Kang telah berhasil dapat menolong jiwa istrinya. Kemudian ia putar pedang. Cheng Hang kiam di tangannya buat melanjutkan pertempuran dengan kedua orang ibu anak itu. Selagi pertempuran ini masih berlangsung sehingga kedua pihak sukar dipisahkan tiba-tiba Bun So Giok tersadar dari pingsannya dan mendapat suatu akal di dalam hatinya. Setelah itu ia menoleh ke arah Liu Kang dan berseru, Suamiku, waspadalah akan siasat musuh-musuhmu. Liu Kang tidak paham akan maksud istrinya yang memperingatinya untuk bersiap-siap. Dari satu kelain jurus, ia meladani bertempur Se Giok Hoan dan Pek Hoa Sian Chu Teng Xiaoweng, hingga tak terasa pula, pertempuran itu telah berlangsung kurang lebih atau jurus lamanya. Teng Xiaoweng yang kepingin lekas mengakhiri pertempuran itu, sehingga tak terasa lagi beberapa banyak genting-genting di bawah kakinya telah terinjak pecah. Sementara Bun So Giok yang selalu memperhatikan gerak-gerik ibu anak itu, tiba-tiba menoleh pula ke arah Liu Kang sambil memberi isyarat dengan kata-kata, Suamiku, lekaslah pergunakan jurus hipoan keng. Lekaslah pergunakan jurus hipoan keng, jurus hipoan keng, atau ilmu meletakkan piring, adalah salah satu jurus yang umum dilakukan pada waktu orang berlatih ilmu silap titik. Liu Kang yang sedang bertempur dengan sengitnya, mula-mula tidak menyadari akan maksud daripada isyarat ini, maka di waktu ia berlaku agak lengah, pan koan pit se giok hoan telah menyerang ke jurusan urat darahnya yang bernama Imliang Hiat, hingga dengan gugup ia berkelit sambil menyomel pada istrinya, hipoan keng. Apakah kau anggap ini sebagai suatu latihan belaka? Goblok Bun So Giok balas membentaknya. Oleh karena bukan sedang berlatih, dari itulah aku anjurkan agar kau mempergunakan jurus hipoan keng itu, kau tahu. Kali ini Lokeng baru paham akan maksud istrinya, maka dengan mempergunakan siasat Giok Tai Wiyaw, atau Ban Kumala mengelilingi pinggang, ia putar pedang Cheng Hang Kiam di tangannya untuk mendesak si Giok Hoan dan Teng Xiaoweng, sementara dengan Hyekeng atau tenaga dalam yang disalurkan pada ujung telapak kakinya, ia telah sengaja memecahkan genting di beberapa tempat. Tapi karena ilmu dalam Liu Kang telah mencapai pada tingkat yang tertinggi, muka biarpun genting-genting itu pecah, tapi sama sekali tidak tampak lobang-lobang dan seakan-akan keadaannya tetap utuh dan tidak terjadi kerusakan apa-apa. Dan tak kalah siasat ini telah dilakukannya dengan sebaik-baiknya, barulah pendekar tua itu sekonyong-konyong melakukan desakan dengan secara menggertak ke arah dua iawanya itu, kemudian ia melompat mundur hingga beberapa belas kaki jauhnya. Tapi Seiji Ok Hoan yang menganggap Liu Kang sebagai seorang musuh besar pembunuh suaminya, dimanalah ia mau membiarkan pendekar dari telaga tong teng itu kabur dengan begitu saja. Maka sebegitu lekas Cia melihat gelegar bahwa musuhnya hendak kabur, lekas-lekas Cia mengejar sambil membentak, bajingan, hendak kabur kemana kau? Dalam keadaan remeng-remeng serupa itu, pendekar wanita ini tidak memperhatikan akan genting-genting yang sudah hampir hancur di bawah kakinya itu. Maka untuk mempercepat pengejarannya ia telah melompat maju bagaikan angin cepatnya. Tapi, apa celaka ketika baru saja ia mengejar beberapa tindak jauhnya, tiba-tiba ia rasakan kakinya terperosok di antara genting-genting yang sudah pecah itu, hingga di lain saat dengan satu teriakan ngeri ia jatuh ke dalam gedung itu dari bagian genting-genting yang hancur dan merupakan sebuah lobang besar itu. Sedang Sioweng sendiri yang menyaksikan kejadian ini, ia pun terkejut bukan main dan lekas memukulkan gembolannya ke arah Liu Kang, dengan harapan untuk merintangi musuh itu meluka ibunya yang terperosok ke dalam rumah tersebut. Liu Kang segera menyempok gembolan itu dengan telapak tangannya sambil berseru, kau juga boleh ikut serta turun ke bawah. Sambil berseru begitu, ia telah membarengi mendesaknya dengan juus Gokhoan Pouan Yotui, tendangan-tendangan berantai yang diluncurkannya untuk membuat kacau serangan-serangan si nona. Dan ketika Sioweng melompat mundur, betul saja ia pun telah masuk perangkap Liu Kang dan jatuh terperosok ke dalam rumah dengan, melalui genting-genting yang terinjak di bawah kakinya dan berubah menjadi sebuah lubang besar itu. Anak semang Liu Kang yang mendengar suara ribut-ribut, lebih siang telah memasang obor dan lalu memburu ke tempat mana terdengar orang terperosok dari atas genting ke dalam kamar di situ. Mereka segera menutup pintu-pintu dari sebelah luar kamar itu, yang ternyata bukan lain daripada kamar perpustakaan di mana Liu Kang semula telah menyimpan pedang mustika yang bernama Cheng Hang Kiam itu. Sei Giokho Anwan Ho yang melihat ia terperosok ke dalam kamar perpustakaan, segera coba menendang pintu untuk dapat meloloskan diri dari situ. Tapi, siapa tahu, biarpun ia menendang pintu sehingga beberapa kali, bukan saja pintu tidak dapat didobrak, malah kakinya sendiri dirasakan sakit bukan buatan. Karena ia sama sekali tidak mengetahui bahwa daun-daun pintu dalam kamar itu dibuat dari papan-papan besi yang tebal dan kokoh sekali buatannya. Tidak, antara lama Sioweng yang terlebih dahulu telah kenak jalan darah Kiam Cheng Hiat di bagian bahunya oleh Liu Kang dari jarak jauh, telah jatuh juga ke dalam kamar itu datang keadaan tidak berdaya. Sei Giokho Anwan hendak coba menolonginya, tapi ia sendiri pun telah kena juga ditotok urat darah Kian Cheng Hiatnya oleh Liu Kang dengan mempergunakan sambitan batu dari jarak jauh, hingga ia jatuh roboh di atas jubin dalam keadaan lumpuh. Kemudian barulah muncul pendekar tua, yang telah masuk ke kamar perpustakannya dengan masih menyekal pedang Cheng Hang Kiam di tangannya. Teng Sioweng yang melihat Sei Giokho Anwan dan ia sendiri tak berdaya, dengan hati tak gentar ia menoleh ke arah pendekat tua yang sedang mendatangi ke jurusan mereka itu. Bunuhlah aku teriak si nona sambil kemudian memejamkan matanya. Dilihat sikap Sioweng yang tak berbeda dengan sikap Kou Bian Sinteng Tintat kala terjadi drama pembunuhan yang tidak disengaja itu, hatinya jadi mencelos dan lekas-lekas menarik pulang pedangnya yang hendak dipergunakannya untuk menggertak kedua orang itu. Lekas bawa lampu si pendekar memerintahkan pada anak semangnya. Sebagai seorang ahli silat, anak semang liokeng itu pun kebanyakan mengerti ilmu silat, walaupun terbilang, sebagai orang-orang yang telah mahir benar dalam ilmu tersebut. Mereka itu sebegitu lekas mendengar induk semang mereka memerintahkan bawa lampu, segera masuk ke dalam kamar perpustakaan dengan membawa obor dan lampu-lampu, dengan masing-masing, membawa pentungan atau senjata tajam untuk menjaga diri.